Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali lagi di channel tutorial 8 tahun sedangkan perpajakan baik pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial cara melaporkan SPT tahunan untuk perusahaan dagang pada e-form SPT seperti itu jadi ada 3 dokumen yang kita harus siapkan yang pertama adalah neraca laba rugi dan aktifa baik sebelum kita lanjut ke tutorialnya saya mohon dukungan untuk subscribe like share dan komentarnya dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru baik kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu kita coba bahas untuk perusahaan laba ruginya dimana disini juga ada koreksi fiskalnya seperti itu PT dagang ABC laporan laba rugi tahun 2021 jadi diasumsikan bahwa perusahaan ini sudah tidak lagi menggunakan PP23 tahun 2018 yang mana tarifnya 0,5% dengan omset di bawah 4,8 miliar jadi dia sudah melewati sehingga harus menggunakan tarif normal yang sebesar 11% seperti itu ya disini ada penjualan 4,2 diskon penjualan 9,2 juta sehingga pendapatan bersihnya adalah 4,190,800,000 rupiah kemudian tidak ada koreksi fiskal sehingga saldo fiskalnya adalah sama 4,190,800 oke selanjutnya ada harga pokok penjualan saldo awal persediaan diasumsikan sebesar 1,33,600 kemudian ada pembelian selama tahun 2021 3,5 miliar barang tersedia untuk dijual 3,6,33,600 kemudian persediaan akhirnya adalah 156 juta rupiah sehingga total HPP 3,477,600 kemudian laba kotor 7,13,200 koreksi fiskalnya tidak ada selanjutnya ada beban penjualan ada gaji marketing ongkos angkut penjualan promosi dan marketing sewa tempat bazar dan transport totalnya adalah 306 juta rupiah nah ternyata disini ada koreksi untuk biaya angkut penjualan sebesar 20 juta rupiah karena keterangannya tidak ada bond sehingga secara komersial biayanya 60 juta rupiah untuk ongkos angkut dikoreksi sebesar 20 juta sehingga biaya yang dapat diakui oleh perpajakan atau secara fiskal hanya sebesar 40 juta rupiah kemudian selanjutnya ada sewa tempat bazar 30 juta ini dikoreksi sepenuhnya karena ternyata tidak membayar PPH pasal 4 ayat 2 sehingga ada selisih 50 juta antara biaya penjualan secara komersial dengan secara fiskal seperti itu ya nah selanjutnya ada biaya administrasi dan umum ada gaji staff transportasi perlengkapan telepon dan internet listrik dan air kemudian ada rumah tangga kantor sehingga jumlah biaya administrasi dan umum secara komersial sebesar 221 juta rupiah nah secara fiskal ada koreksi untuk biaya transportasi sebesar 20 juta rupiah sehingga untuk biaya transport yang diakui secara fiskal hanya sebesar 24 juta rupiah jadi teman-teman hanya mengingatkan saja bahwa untuk koreksi positif ini akan mengakibat akan mengakibatkan penambahan pajak yang harus dibayar seperti itu ya karena biaya yang diakui lebih sedikit selanjutnya ada biaya penyusutan disini untuk peralatan asumsinya adalah 15 juta kendaraan 29 juta 500 jadi jumlah biaya penyusutan 44 juta 500 tidak ada koreksi saldonya sama kemudian laba sementara untuk komersial sebesar 141 juta 700 ribu rupiah secara fiskal 211 juta 700 rupiah jadi lebih besar karena tadi ada beberapa biaya yang tidak tidak diakui secara sepenuhnya seperti itu ada pendapatan dari luar usaha disini keterangannya adalah jasa giro disini kita koreksi negatif dimana biasanya untuk jasa giro atau bunga deposito atau bunga tabungan itu sudah dipotong langsung oleh pihak bank sehingga tidak bisa lagi kita akui disini sebagai pendapatan karena kalau kita akui sebagai pendapatan maka disana ada double potong pajak biaya dari luar usaha 432 ribu rupiah tidak ada koreksi saldonya sama sehingga disini ada laba bersih sebelum pajak secara komersial labanya 141.920.000 rupiah secara fiskal 211.211.268.000 rupiah kemudian pajak pajak secara komersial 15.611.200 secara fiskal 23.239.480 jadi ini yang harus kita bayarkan nanti bukan ini lagi yang kita harus bayarkan adalah pajak terhutang secara perhitungan fiskal laba bersih setelah pajak untuk komersialnya 126 untuk fiskalnya 188.028.520 kemudian angsuran PPH 25 nya adalah 1.936.623 rupiah oke jadi itu tadi untuk laporan laba ruginya ada beberapa koreksi fiskal sehingga mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih besar dibandingkan dengan perhitungan laba secara komersial seperti itu selanjutnya kita masuk ke dalam neraca oke sorry ini neracanya belum balance jadi ini kita anggap saja kita balance oke disini kita ada neraca tahun 2021 PT dagang ABC ada kas ada bank perlengkapan kantor ada peralatan kendaraan akumulasi penyusutan kemudian ada hutang usaha hutang bank modal kemudian laba rugi tahun sebelumnya ini kosong laba rugi tahun berjalan jadi ini hanya sebagai asumsi teman-teman ya selanjutnya kita ada aktifa disini ada PT dagang ABC daftar aktifa tahun 2021 ada peralatan kantor kendaraan tanggal pembelian harga perolehan kemudian pan titik masuk kelompok berapa kemudian masa manfaat penyusutan tahun ini kemudian nilai buku nilai sisa buku oke itu tadi tiga poin yang harus kita siapkan oke selanjutnya kita masuk ke e-formnya jadi ini untuk kolom-kolom yang masih merah kita harus isikan sehingga kita bisa masuk ke formulir berikutnya ini adalah formulir induk selanjutnya kita masuk ke selamperan khusus 1A kita klik buka disini kita masukkan untuk penyusutan namun jika teman-teman data aktifannya banyak maka bisa menggunakan tombol impor data oke ini sebagai contoh saja disini jenis hartanya harta berwujud kelompoknya 1 kemudian disini peralatan bulan perolehannya bulan 1 tadi ini kita anggap 2021 kemudian harganya 57 juta nilai nilai buku awal tahun penyusutannya baris lurus penyusutan fiskal tahun ini untuk peralatan adalah 15 juta catatannya disini disesuaikan saja dengan catatan perusahaan oke selanjutnya kita klik tambah masukkan lagi dengan cara yang sama ini mobil masuk kelompok 2 mobil harga peralatan 115 oke disini untuk ini klik garis lurus kemudian penyusutan tahun ini sebesar 29500 disini klik keterangannya mobil jadi jumlah penyusutan fiskal 44.500.000 jumlah penyusutan komersial kita masukkan angka yang sama sehingga untuk selisih penyusutan disini tidak ada 0 amortisasi tidak ada maka kita lanjut ke formulir 6 klik buka disini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi tidak ada oke kita lanjut ke formulir 5 kemudian klik buka daftar pemegang saham kita masukkan disini masukkan alamat yang sesuai kemudian masukkan NPWP nya disini jumlah jumlah modal kemudian persentase klik tambah kemudian masukkan NPWP masukkan jumlah modal persentase jadi untuk di kolom ini nilainya harus 100 kemudian daftar susunan pengurus komisaris klik tambah saja masukkan kemudian alamat nya kemudian NPWP jabatannya direktur oke lanjut kita kita tambahkan tadi kemudian masukkan NPWP jabatannya misalnya komisaris oke jika sudah diisi hari ini dividenya dianggap kita tidak ada masuk ke formulir 4 klik buka nah disini ada bunga deposito atau tabungan dan diskonto tadi di laporan laba rugi kita lihat ada pendapatan dari luar usaha atau jasa giro 652 jadi ini dianggapnya PPA ini penghasilan final nah untuk tarif pajak tabungan itu sebesar 20% disini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tidak ada maka kita lanjut ke lampiran 3 kredit pajak dalam negeri tadi asumusnya tidak ada maka kita lanjut ke lampiran 2 klik buka nah disini ada rincian harga popok penjualan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial kita lihat lagi di laporan laba rugi disini ada kolom perincian harga popok penjualan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha oke kita masukkan dulu pembelian barangnya tadi disini pembeliannya 3,5 miliar kemudian kita masukkan persediaan awal persediaan awal 1,3,3,600 kemudian persediaan akhir 1,5,6 ini ya 1,5,6 oke sehingga untuk HPP nya adalah 3,4,7,7,600 coba kita lihat oke 3,4,7,7,600 sudah sesuai kemudian kita lanjut biaya usaha lainnya kita lihat gaji upah bonus gratifikasi kita lihat nah ini ini kita sudah klasifikasikan seperti ini gajinya kita ambil dari sini ya kita jumlahkan disini ada gaji ada ini ini kita masukkan untuk gajinya 2,2,3 disini ada kolom biaya usaha lainnya kemudian transportasi 115 kemudian ini ada biaya penyusutan kita masukkan juga biaya penyusutan tadi 4,4,500 biaya biaya lainnya biaya lainnya adalah biaya di luar gaji transport dan penyusutan serta biaya sewa biaya lainnya 159 juta berarti dia masuk ke disini nah kemudian tadi ada biaya sewa sebesar 30 juta kita masukkan oke selanjutnya ada biaya dari luar usaha 432 ini biaya dari luar usaha dia masuknya ke biaya lainnya nah ini sudah terisi semuanya sesuai dengan laporan laba ruginya selanjutnya kita masuk ke lampiran 1 kemudian klik buka kita masukkan disini peredaran usaha peredaran usaha kita lihat dari laba rugi ini 4,1 90,800 4,1 90,800 nah kemudian penghasilan dari luar usaha tadi yang kita sempat koreksi ini 6,5,2 kita masukkan penghasilan dari luar usaha oke selanjutnya kita lihat penghasilan netro jumlahnya kemudian ada jumlah penghasilan netro komersial disini jumlah penghasilan netro komersialnya adalah 141 9,20 ini ya sesuai 141 9,20 secara komersial kemudian disini ada pajak penghasilan yang dikenikan PPH final dan yang tidak termasuk objek pajak kita masukkan angka yang 652 ini oke nah selanjutnya kita masukkan yang koreksi fiskalnya disini masuk ke penyesuaian fiskal positif lainnya jadi tadi ini ya 50 juta dan 20 juta jadi totalnya 70 juta kita masukkan disini koreksi yang tadi selanjutnya penghasilan neto fiskal 211 ini 211 268 oke ya sesuai kemudian kita lihat setelah ini baru kita masuk ke setelah semua terisi seperti ini teman-teman kita langsung masuk ke induk lanjutan kemudian klik buka nah ini adalah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran kita masukkan ini 211 268 akan menghitung secara otomatis sehingga disini ada pajak PPH terhutangnya ini 23239 ya sama kemudian langsungan PPH25 1936 ini oke jadi semuanya sudah sesuai setelah itu kita scroll ke bawah disini masukkan nama kota kemudian tanggal pelaporan misalnya hari ini oke selanjutnya kita masuk ke ini elemen laporan keuangan disini pilih perusahaan dagang kemudian klik buka nah setelah itu kita masukkan elemen-elemen yang ada di neraca ini kas dan setara kasnya kita jumlahkan berarti 122964 disini ya oke selanjutnya perlengkapan kantor perlengkapan kantor disitu masuk di aktif lancar lainnya 4 juta oke selanjutnya ada peralatan 57 kita totalkan ya aktifat tetapnya totalnya 172 ini aktifat tetap lainnya 172 kemudian dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 44500 oke selanjutnya kita ke bagian kanan dimana disini ada hutang usaha sebesar 20 juta kemudian ada hutang banknya 8155 300 8155 oke kemudian modal 100 disini modal saham kemudian kita masukkan laba pada tahun berjalan 126 308 laba ditahan tahun ini 126 308 800 nah dengan demikian maka jumlah ini dan jumlah ini harus sama seperti itu kita lanjut ke elemen dari laporan laba rugi disini penjualan bersih kita lihat penjualan bersihnya kita lihat kita lihat dari laporan laba rugi 4190 800 pembelian kita masukkan tadi 3 3 miliar kemudian disini ada barang saldo barang persediaan awalnya 1 3 3 600 persediaan akhirnya ini 156 oke setelah itu beban penjualan masukkan beban penjualan ini 306 beban penjualan kemudian administrasi dan umum 2 2 1 kita masukkan angkanya setelah itu kita masukkan penghasilan atau beban lain tadi ini sebesar 220 sini tadi ini administrasi dan umum ditambahkan dengan biaya penyusutan ya totalnya 265 500 jadi selanjutnya adalah beban administrasi dan umum 265 jadi ini adalah total dari administrasi dan umum kemudian dijumlahkan dengan penyusutan jadi 265 500 oke sehingga saldo labanya adalah sebesar 141 700 141 920 maksud saya nah ini sudah sesuai dengan laporan laba rugi nah setelah itu kita masuk ke klik sebelumnya masuk ke disini induk kemudian klik buka nah ini adalah PPH kurang bayar yang harus dibayar tadi ya sesuai dengan ini 23 yang laporan secara fiskal 23 239 seperti ini kemudian disini ada masukan tanggal tanggal pelunasan misalnya tanggalnya adalah tanggal 12 nah setelah itu teman-teman bisa kembali lagi ke induk lanjutan klik saja disana kemudian disini klik kirim disini teman-teman diminta untuk mengunggah laporan keuangan jadi siapkan laporan keuangan yang tadi di format pdf setelah itu teman-teman harus memasukkan ntpn disini tambah setelah melakukan pembayaran misalnya disini tanggalnya tanggal 12 jumlah yang disetornya sesuai ini 23 239 480 nah ntpn nya dilihat dari bukti pembayaran karena ini hanya sebagai contoh saja maka saya tidak bisa masukkan ntpn nya kemudian setelah itu teman-teman bisa cek email untuk melihat kode verifikasi yang sudah dikirim masukkan disini kemudian di kolom yang merah ini kemudian klik submit jadi dengan demikian maka pelaporan SPT tahunan untuk perusahaan dagang sudah selesai jadi mudah-mudahan ini bisa jadi sedikit bisa menjadi sedikit referensi buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk melaporkan SPT tahunannya baik mungkin itu saja mudah-mudahan berguna dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati